Yang memulai hari saatnya sebarkan inspirasi pagi. Iya betul sekali Zeni dalam rangka peringati hari buku sedunia kami akan menyuguhkan semangat pagi. Dari seorang sastrawan yang tentunya sudah akrab dengan dunia menulis. Betul sekali Bella. Iya juga pendiri majalah tempo yang masih aktif hingga kini. Iya saksikan inspirasi pagi dari Gunawan Muhammad. Selamat pagi, saya Gunawan Muhammad. Saya kadang-kadang bekerja pagi, kadang-kadang tidak, kadang-kadang menulis, kadang-kadang membersihkan kamar. Kalau saya ingin baca, saya baca. Selain saya menikmati bahwa setiap pagi kan ada suara burung, ada bau bunga dan tetangga-tetangga yang membersihkan jalan. Itu sendiri suatu hiburan tersendiri. Sekarang itu mudah-mudahan itu memberi harapan pada semua orang bahwa hidup terlalu terjadi dengan kerja. Selamat pagi dan semangat beraktifitas. Terima kasih.